Halo, selamat siang. Nama saya Dr. Gigi Palihal Tono. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penggunaan tusuk gigi kayu terhadap gigi dan gusi kita. Pengaruh buruknya yang pertama ialah pengaruh terhadap turunnya gusi dan sensitivitas dari gigi. Saat kita menggunakan tusuk gigi secara berlebihan, tentu gusi itu akan tertekan. Tertekan lama-lama gusi itu akan turun. Ketika terjadi gusi turun, ada bagian dari gigi yang akan terbuka, yaitu di daerah akar. Dan itu akan menyebabkan rasa yang sangat ngilu pada gigi, karena akar itu cukup sensitif terhadap perangsangan seperti suhu yang berubah yang dingin, jadi akan terasa lebih ngilu. Jadi efek negatifnya adalah yang pertama penurunan gusi dan peningkatan sensitivitas atau rasa ngilu pada gigi. Pengaruh buruk berikutnya ialah terjadinya peradangan pada gusi atau yang disebut dengan gigi fitis. Ketika kita menggunakan tusuk gigi secara salah dengan tidak tepat ya, itu akan menyebabkan makanan makin terdesak ke dalam. Sehingga dengan adanya kuman juga akan makin menyebabkan peradangan pada gusi. Nah, sehingga terjadi lagi yang tadi kita sebut dengan gigi fitis. Kalau jadi gigi fitis ini, tentu gusi gampang berdarah, kemudian sakit pada gusi, gusi terlihat lebih merah, bengkak, dan segalanya. Oleh karena itu lebih baik jika kita menggunakan alat lainnya yaitu dental floss, yaitu benang gigi. Benang gigi yang bisa diikat dengan jari, kemudian akan untuk membersihkan setelah selaginya. Karena benang gigi itu lebih tipis daripada menggunakan tusuk gigi. Sehingga yang pertama tidak terjadi penurunan gusi, gigi jadi tidak ngilu, dan gusi tidak berdarah, tidak radang. Sekarang sudah mengertikan mengenai pengaruh buruk dari pengguna tusuk gigi, Makanya mulai dari sekarang, biasakan menggunakan benang gigi, atau yang disebut dental floss daripada menggunakan tusuk gigi. Oh, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Youtube Detail Universe Indonesia. Detail Universe, we trust!